Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali menjelang Tahun Baru Imlek, Taiwan Lotre mengeluarkan Lotre Gosok Berhadiah seharga 2.000 dolar tewan dengan hadiah terbesar bernilai 200 juta dolar tewan, sehingga menarik banyak peminat. Taiwan Lotre beberapa hari lalu mengumumkan, untuk tahun ini Lotre Gosok Berhadiah edisi Tahun Baru Imlek secara resmi dimulai dengan 3 hadiah utama sebesar 200 juta dolar tewan dan 200 hadiah sebesar 1 juta dolar tewan. Tingkat keberhasilan mencapai 77,85 persen. Dengan demikian berharap dapat semakin menarik meminat untuk membeli dan memulai Tahun Baru Imlek ini dengan keberuntungan yang berlimpah. Berhubung dengan Lotre Gosok Berhadiah edisi Tahun Baru Imlek yang disediakan Taiwan Lotre memberikan hadiah yang menarik sehingga tidak sedikit masyarakat yang menjadikan ini sebagai isi dari aplok merah. Untuk itu penjualan dari Lotre Khusus ini sangatlah banyak. Pada saat pertama kali dikeluarkan jumlah hadiah yang disediakan sebesar 1 miliar dolar tewan. Tahun kedua meningkat menjadi 2 miliar dolar tewan. Dan setiap kali setiap tahun habis dijual. Untuk itu jumlah hadiah tiap-tiap tahunnya terus meningkat menjadi 8 hingga 9 miliar dolar tewan. Dengan jumlah lembaran Lotre yang dijual lebih dari 4 juta lembar. Selain Lotre Gosok Berhadiah 2.000 dolar tewan, Taiwan Lotre juga mengeluarkan Lotre sebesar 500 dolar tewan per lembar. Yang mana untuk Lotre jenis ini menyediakan 5 lembar hadiah utama masing-masing sebesar 5 juta dolar tewan.